Halo teman-teman, selamat datang di trading harian saya untuk hari ini dan saya bawa kabar bahagia hari ini ya Akhirnya Indy di posisi saya dalam posisi hijau Setelah pas jam 2.50 itu kan penutupan sambil pengumpulan harga Jadi penutupan harganya itu jam 3 sore, jadi 10 menit istirahat Lalu setelah itu jam 3 sore akan dibuka kembali transaksi selama 15 menit Dan Indy ini, kita lihat ya pergerakannya di bagian chart yang mungkin yang ini kali ya, 1 menit Seperti yang teman-teman lihat, dia dari harga 3170 ya disini ya Dia tiba-tiba terbang jam 3 itu terbang ke 3260 Ya, atau naik 5% hari ini Ini sepertinya saya lihat sih memang agak aneh pergerakan Indy ini ya Ya, memang bandar itu ada-ada aja caranya untuk mengecoh kita ya Dan untunglah saya nggak cut loss Indy kemarin Ataupun hari ini, saya tetap hot dan hari ini akhirnya hijau kembali Hijau 0,6% Setelah sebelumnya yang pernah minus 4%an Sekarang menjadi hijau 0,6% Itu berarti kenaikannya sekitar 5% lah ya Hari ini gain saya menjadi 272 ribu Dan menjadikan asil video saya menjadi sekarang 5,7 juta Senang sekali ya Nah, jadi target saya hari ini bukan hanya ada Indy Tapi ada 5 perusahaan termasuk Indy ini Kita akan bahas satu persatu Hari ini harga batubara Sebenarnya ada naik ya Naiknya tipis-tipis doang 1%-an gitu Tapi tentu saja ini tetap berakibat baik Bagi perusahaan batubara termasuk Indy ini Apalagi ada proyek Ibu Kota Nusantara Yang sudah dijalankan udah lama banget Dan lagi mencari para investor Dan katanya konsep Ibu Kota Nusantara ini Akan memakai banyak kendalaan listrik Kalau nggak salah sekitar 75% Kendalaan di sana harus memakai kendalaan listrik Jadi tentu saja ini juga sentimen yang bagus Bagi perusahaan-perusahaan Yang membuat kendalaan listrik termasuk Indy ini Dan juga ada selis juga kemarin udah naik banyak ya Jadi sekarang giliran Indy yang juga ikutan naik dong Baik, kita lihat medianya dulu Indy ini Ya masih dead cross Tapi udah ada tanda-tanda mau naik ini Jadi cukup menarik Jadi saya juga ada pegang Jadi semoga besok naiknya bisa banyak ya Hari ini hari Kamis Besok hari Jumat Kemungkinan Ya, saya nggak tahu ya Biasanya hari Jumat pada take profit Tapi saya nggak tahu Indy ini Kita lihat aja esok hari Dan tentu saja harus Waspada dan berhati-hati Adanya tindakan take profit Lalu Perusahaan kedua yang ingin saya beli itu adalah SMDR Hari ini dia Stunan ya Di 0% Medinya juga masih kurang bagus Jadi masih saya pantau-pantau aja sih Lalu yang ketiga adalah BMSR Ini hari ini dia ada naik Tapi Medinya masih kurang bagus Dan saya juga lagi tunggu harganya turjun dulu ke harga Rp735.000 Kalau belum sih Saya belum mau masuk Lalu yang keempat ada INDR Ini perusahaan tekstil Hari ini ada naik tipis Cuman Medinya kurang bagus Saya masih tunggu dia jatuh ke harga Rp6.500.000 ya Dan belum Jadi saya masih pantau-pantau aja Lalu yang terakhir yang kelima yang ingin saya beli itu AMFG Ini perusahaan kaca Dan Untuk Medinya sih Udah mulai pantul ya Jadi lumayan menarik Jadi Dalam waktu dekat Saya akan beli mungkin AMFG ini Cuman yang menjadi pertimbangan saya untuk AMFG ini adalah Transaksi hariannya Nggak mencapai 1M loh Selama beberapa hari Terakhir kali itu tanggal 10 Oktober Itu udah Cukup lama ya Berarti udah 10 hari Selama itu mereka Transaksi hariannya Turun over hariannya Nggak pernah mencapai 1M Jadi saya Paling pantau-pantau dulu sih Paling kandidat terkuatnya Untuk sekarang adalah Indy Karena Ada naik banyak hari ini Jadi saya berharap besok bisa naik cukup banyak juga Ya Jadi gitu aja untuk hari ini teman-teman Semoga bisa menjadi inspirasi Dan Selalu berhati-hati di pasal saham ya Belilah perusahaan yang bagus Dan di timing yang tepat Gitu Jadi gitu aja teman-teman Trading hariannya saya untuk hari ini Semoga bisa cepat Take profit Indy ini Amin Saya tutup dan Kita ketemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati